Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bisa dikenal, disiarkan langsung live di VRI mulai tahun 19-30 dan didukung dengan artis dan orang-orang star Bapak Natas dan disitu akan ada IAI All Stars yang hari ini latihannya cukup intens sepiapanya, nanti yang suaranya enak, kita latihannya disitu dan insya Allah akan juga dimunculkan himno IAI dengan apa, aransmen dari salah satu abadu-abadu IAI silahkan kita hubungkan dan juga dari BPKB untuk supportnya Baiklah, nanti insya Allah Bapak Ibu mohon kita meninggalkan VRI sampai besok malam Bapak Ibu hadirin yang berbahagia IAI merupakan bagian dari profesi yang menangani sekolah kota Indonesia dan IAI melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang yusul standard akutansi keuangan, standard profesi, dan melaksanakan ujian sertifikasi chartered accountant dan ujian sertifikasi lainnya serta aktivitas ke profesi yang lain mengajukan kepada akuntansi order of accountant and chartered accountant worldwide Jadi, pada dasar PLK, tentang akuntan previster, IAI berita menjawab besar untuk melaksanakan tanda keolah atas seluruh akuntan di Indonesia IAI juga melaksanakan aktivitas terkait tempat temen untuk mengaklode minat dan pembidangan anggota IAI Surah Presiden ini tidak layak untuk meningkatkan profesionalisme akuntan Indonesia dalam rangka meningkatkan kontribusi yang terbaik bagi pertumbuhan komunitasional Sejak Kongres yang ke-13 IAI melalui prakasa atau masa 1 atau 8 tahun yang tahun kemarin IAI yang menunjukkan prakasa 6.1 menguasai perubahan, menyiapkan masa depan IAI telah menginisiasi serangkaian program yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sertifikasi, dan pekerjaan akuntan sesuai dengan amaran founding funders IAI pada 62 tahun yang lalu yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan Indonesia dan kita tahu bahwa hal-hal sejarah IAI diberikan pada tanggal 23 Desember 1907 sehingga insya Allah kalau Bapak Ibu berkenan masih belum bertibur akhir tahun kalau tanggal 23 Desember kita juga akan melakukan ya secara sekenjangan kita potong-potong bersama, berdoa bersama karena ya kalau hari ini kita merayakannya tetapi pada tanggal 23 pas Desembernya kita juga ingin merenungkah IAI yang sudah 62 tahun umurnya sehingga untuk melanjutkan amanah kontingmatis kita Alhamdulillah kita sudah memujukkan akuntan sehusana ini juga mengingat alam bawah penasehat yang telah berada atau beradanya terang tersebar di 34 provinsi Indonesia di seluruh Indonesia termasuk knowledge center-nya di Jakarta saja sudah saya kena meresumkan yang 7 knowledge center-nya belum IAI wilayah di mana ada beberapa yang knowledge center-nya jadi betul-betul sudah merambah ke seluruh Nusantara yang akuntan berkipas antara lain di akuntan sektor publik, akuntan berbibik, akuntan berpacakan, akuntan syarikat, dan akuntan KJA yang keseluruhannya tidak kurang naik 55 ribu orang yang berperan di seluruh sektor baik di Nusantara maupun di daerah Dengan potensi besar ini, kami meyakini IAI sudah memberikan pran strategisnya dan kontribusi yang optimal untuk mendukung perikuran bangsa ini menuju era Indonesia emas 1945 menurutkan SDM yang unggul guna melepang cita-cita Indonesia maju Bapak-Ibu, aduin yang berbahagia IAI dalam menjaga perikuran bangsa melakukan berbeda ufaya seperti menyusun senangat akuntansi keuang baik di udara dunia bisnis, sektor syariah, mikro, kecil, dan penengah serta menciptakan akuntan profesional Indonesia yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang akuntansi keuangan dan bisnis Untuk mendukung dunia investasi Indonesia dan Komitmen Sebagai Negara Asia, IAI telah menerbitkan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS Internasional Financial Reporting Standards Dan langkah ini dalam keberadaan standar akuntansi yang diaktif secara global secara internasional akan membangun kepercayaan komunitas internasional bagi dunia investasi dan juga di Indonesia IAI juga menyadari besarnya hubungan entitas mikro, kecil, dan penengah atau EMKM bagi perekonomian Indonesia Sehingga berhitung pada tahun 2016 yang lalu IAI telah meluncurkan SAK EMKM untuk implementasi kantor jasa akuntansi yang kita dirikan dalam kepercayaan ini Alhamdulillah, saya lakukan pada hari ini telah berjumlah 684 disuruh di Indonesia kita tidak bisa buat yang berjumlah kita tidak bisa buat yang berjumlah kita hari 684 ini tidak kecil dan berperan untuk melakukan literasi akuntansi dengan menubik UMKM dan musik kreatif di Indonesia untuk yang diinginkan bersama adalah UMKM dan musik kreatif mampu menghadirkan laporan yang tidak hanya bankable tapi juga taxable sehingga bisa mengeklusi pada pencipta ahapan dan jasa dalam peningkatan itu di bangsa Bagus sekalian, pada hari ini juga kami laporkan Insya Allah pada petangan Deseber nanti kita akan mempunyai kode etik profesi akuntansi Indonesia yang merupakan kolaborasi antara IAI, IAP, dan IAW yang didukung penuh dengan P2PK dan keuangan dan merupakan suatu kode etik yang secara nasional dan mengadopsi kode etik yang internasional jadi kosnya juga kode etik secara internasional dan kami terima kasih sekali pada IAPI IAPI dan dukungan dari P2PK itu dan juga pada beberapa hari ini kita juga mengusul keadaan asam dunia, kemudian keuangan juga melalui dengan P2PK-nya, dengan setjennya sudah menginisiasi RUU pelaporan keuangan dan sama maksud proyek nas juga betul-betul bisa menjadi yang dasar untuk perbaikan governance untuk kita semuanya melalui Inspiring Professional Accounting Festival yang diselenggalkan rutin setiap tahun IAI juga fokus pada pengembangan generasi muda akuntan akuntan yang beri niat yang dimana saat ini terdapat 589 penduduk gini negeri dan swasta di Indonesia yang meluskan lebih dari 35.000 lulusan akuntansi setiap tahun fokus selainnya adalah pada upaya peningkatan kualitas berikan fokasi dan guru-guru SMK yang telah dan akan terus kami lakukan secara berkelanjutan kaya menyadari pembantu sekalian bahwa perkembangan proyeksi ini tidak bisa lepas dari dukungan stakeholders dan mitra-mitra IAI yang selama ini telah memberikan hitungan yang positif bagi pengembangan profesi Oleh karena itu, mohon izin dan memperkenan pada rangkaian hut IAI ke-62 ini kami juga akan menyampaikan apresiasi kepada mitra utama IAI yang memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan kompetensi dan akuntansi profesional Indonesia di rangkaian IAI secara khusus akan berikan apresi kepada corporate partner IAI dan lulusan komunikasi IAI atas dukungan dan kerjasama selamanya untuk terus mengembangkan perkembangan Indonesia sehingga bersama kita agar membangun perkembangan Indonesia menjadi profesi yang semakin disegani baik secara nasional regional dan bahkan global sehingga kami baik-baik penutup kami harap sekali Bapak-Ibu sekalian bagaimana kita bersama bersama-sama kita bekerja untuk membangun akuntansi profesional dan semakin strategis sekalipu memberikan konstitusi yang optimal bagi negeri ini sehingga akuntansi profesional undur Indonesia maksudnya begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh